selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita saya Putri Nahura selaku mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita yang ketiga pada tanggal 21 Juni dari NHK News Web Easy yang berjudul Dorong Kuni Kuni Nijo Toroku Tsuru Seidoga Hajimaru saya akan saya mulai seperti biasa akan saya bacakan terlebih dahulu paragraf pertama dulu lalu saya terjemahkan per kalimat oke selanjutnya berarti ini artikel beritanya ada 1, 2, 3 paragraf begitu kita mulai langsung saja ke paragraf yang pertama dorong na do hendok ga noranai de musen de muka sui koki wa mono o hako bu toki ya saai ga i no toki na do ni yaku ni tati mas shikashi chiko ga okotta toki ni daru no mono ga wakaranakute komaru koto ga arimas komaru koto ga arimas yeay jadi judulnya ini kan dorong kuni ni johho wo torok Tsuru Seidoga Hajimaru jadi itu tuh maksudnya sistem untuk mendaftarkan informasi drone tuh dimulai dimulai jadi kita tuh harus mendaftarkan drone tersebut ya kepada negara seperti itu nanti akan dijelaskan lagi di artikelnya jadi di kalimat yang pertama ini dorong na do hendok itu maksudnya jadi pesawat terbang nirkabel yang beroperasi tanpa manusia ya jadi tanpa orang menaikinya pun bisa terbang itu adalah dorong gitu ya drone drone itu jadi selanjutnya sebentar ya berarti ini tuh pesawat drone ini adalah pesawat terbang nirkabel yang beroperasi tanpa manusia musengnya museng itu nirkabel yang beroperasi tanpa manusia yang berguna yang berguna untuk membawa barang di saat membawa barang atau di saat ada atau terjadi bencana jadi ini definisinya tentang drone dulu menjelaskan tentang drone terlebih dahulu drone itu apa sih jadi drone itu adalah pesawat yang bisa dioperasikan tanpa manusia harus naik ke pesawat tersebut dan pesawat itu tuh wireless atau nirkabel ya dan pesawat ini tuh berguna ketika membawa barang atau ketika sedang ada ketika ada bencana melanda jadi akan tetapi ketika terjadinya kecelakaan akan ada kesulitan ketika terjadi kecelakaan dan kita itu tidak tahu pemilik drone ini tuh punya siapa jadi kita tuh gak tahu kalau merusakan drone ini tuh punya siapa jadi bakal ada kesulitan jika drone tersebut mengalami kecelakaan kalau itu jadi oke jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa jika terjadi kecelakaan tuh kita kan tidak akan tahu itu drone milik siapa jadi akan ada kesulitan karena kecelakaan tersebut karenanya jadi untuk hal tersebut yang sudah dijelaskan di paragraf pertama jadi negara sejak tanggal 20 itu jadi negara memulai sistem baru ya memulai sistem baru untuk mendaftarkan mengenai informasi drone tersebut pada tanggal 20 dari tanggal 20 jadi jika seseorang itu memiliki drone dengan berat sekitar 100 gram 100 gram ke atas itu mereka harus mendaftarkan nama dan mendaftarkan nama mereka dan alamat mereka ya misalkan drone tersebut digunakan untuk di luar dan beratnya itu 100 gram mereka tuh harus mendaftarkan nama dan alamat mereka kepada negara karena tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan juga di paragraf pertama kalau misalkan terjadi sesuatu mereka tuh tidak tahu ini tuh barang siapa maka dari itu negara membuat peraturan atau sistem baru mengenai drone tersebut selanjutnya drone tersebut itu harus ditempelkan ya harus ditempelkan atau nomor-nomor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dituliskan ditetapkan dituliskan oleh pemerintah lalu dan mereka juga harus memasangkan atau gelombang radio yang seperti apa ya gelombang radio yang memberitahu tempat terbang drone tersebut dan seberapa cepatnya jadi mesin yang memberitahu gelombang mesin gelombang radio yang memberitahu tempat dan kecepatan drone tersebut terbang dan mereka juga harus menambahkan dan menuliskan itu banggo itu nomor dari negara yang sudah ditetapkan oleh negara itu lalu selanjutnya ihan sitara jika melanggar jika melanggar maka keimu suni nen ichi nen inai hairu ka akan masuk ke penjara sekitar satu sekitar satu tahun sekitar satu tahun atau membayar itu sebanyak 50 500 ribu 50 uang itu berarti 500 ribu yen denda dan membayar denda 500 ribu yen harap nanti rebanari masih harus membayar denda sebesar 500 ribu yen atau masuk ke penjara selama satu tahun ke bawah paragraf yang terakhir paragraf yang terakhir paragraf yang terakhir kokudo kokudo kouchusho kouchusho ya eh 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 ini dibacanya kokudo kouchusho ya gitu jadi itu kementerian tanah infrastruktur transportasi dan pariwisata berkata bahwa jadi kementerian ini mengatakan bahwa mulai saat ini jika pesawat drone mulai bertambah jikomu jikomu furoshimpaiga arimas pasti ada kekhawatiran akan terjadi kecelakaan drone yang semakin bertambah jika pastikan kalau drone tersebut bertambah pasti mungkin ada kemungkinan kecelakaan drone tersebut terjadi lebih banyak juga jadi orang-orang mungkin agak khawatir karena hal tersebut kalau saya tidak ada kita karena aturan karena sementara jadi kono seido ga dekite min nagaan shintekiru yoni naruto omoymas jadi kementerian itu berpikir ni naruto omoymas berpikir bahwa jika aturan tersebut sudah terbuat atau dibuat maka orang-orang mungkin akan merasa lebih aman min nagaan shintekiru yoni naruto omoymas jadi lebih aman karena sudah ada aturan mengenai drone tersebut yang dibuat oleh pemerintahan jadi masyarakat-masyarakat tidak perlu khawatir lagi atau tidak perlu sekhawatir seketika belum ditetapkan aturan yang baru tersebut mengenai drone ya untuk artikel berita yang ketiga sudah selesai mengenai drone di akhir kita lihat ada kata benaknya ada museng tadi nirkabel atau wireless lalu ada saigai itu bencana seido itu sistem lalu jusho itu alamat denpa itu gelombang radio radio kokudokotsusho ya ini kokudokotsusho itu bukan saya berarti kementerian tanah infrastruktur transportasi dan pariwisata lalu kata kerjanya ada hakubu itu membawa yakunitachimas itu berguna kokudai itu terjadi turukotsuro itu mendaftarkan lalu tondeiro itu terbang tsukinakirebanarimase atau harus memasangkan ya sampai sekian ya demikian bahasan untuk artikel berita yang ketiga ini pada tanggal 21 Juni 2022 akan saya lanjutkan ke berita yang terakhir mengenai atau aturan itu aturan baru lagi ini banyak artikel mengenai aturan baru kalau misalkan artikel keempat itu aturan baru sebuah perusahaan mengenai work from work from home ya WFH itu jadi kita lanjutkan kembali di video yang terakhir ke artikel 4 jadi sampai bertemu kembali di video yang keempat video terakhir sayonara selamat menikmati selamat menikmati